Halo Bestie, Halo Dracindo Lovers dimanapun kalian berada. Di pertemuan kali ini, Mimin akan membahas, top 5 drama terbaik mas rubah Tushan Jing alias, Deng Wei. Tentunya selain Lost You Forever ya Bestie. Oke supaya tidak berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita bahas. Sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. 5. Sassy Beauty Blogger kecantikan Sian, secara keliru memasuki sistem NMR dari permainan kecantikan gaya Tiongkok kuno. Yang mengejutkannya, dia diberi peran sebagai pelayan rias tingkat rendah. Apakah mereka tidak tahu siapa dia? Dengan keterampilan tata riasnya yang luar biasa, pengetahuan produk yang solid, dan teknik yang mumpuni, Sian segera menjadi influencer online yang sukses. Sikapnya yang menarik dengan mudah memenangkan hati penonton wanitanya. Sekarang sudah tertanam sepenuhnya di masa lalu, dia menyadari bahwa di balik wajah-wajah cantik ini tersembunyi kisah-kisah menyenangkan atau menyakitkan yang dia tinggalkan di dunia modern. Dan di sana lah Sian tetap berpegang pada rencana permainannya, hanya berfokus pada strategi bisnisnya, sehingga menghasilkan kehidupan cinta yang agak menyedihkan. Dia menolak berkompromi untuk pria manapun. Namun dunia kuno ini memberinya rasa malu karena banyaknya pria yang ditemuinya. Semuanya sangat menggoda. Akankah dia membuka hatinya dan memberikan cinta pada saat yang bersamaan? Dalam drama ini Deng Wei berperan sebagai Jika. 4. I am the ERC artistas Jin Xiaoyu, seorang gadis muda yang menderita penyakit aneh. Nasib dirinya dan Jiang Baiju, seorang desainer misterius, diubah oleh kecelakaan mobil yang aneh. Yang satu menghilang dengan mudah seperti bintang jatuh, sementara yang lain selamanya melayang dalam waktu. Bagaimana seharusnya sepasang kekasih ini menjaga satu sama lain di dunianya masing-masing? Dalam drama ini Deng Wei berperan sebagai Qian Cheng. 3. Mr. Dragon Kisah antara Raja Naga dan seorang pelayan muda mengikuti janji tiga masa kehidupan untuk menunggu orang yang dicintai. Liu Ying adalah pelayan Xiaousu yang secara tidak sengaja bertemu dengan seekor ular. Liu Ying menyimpannya tanpa menyadari bahwa ular itu adalah naga berumur seribu tahun bernama Yu Chi Longyan. Untuk melunasi utangnya, Yu Chi Longyan berjanji akan menikah dengan Liu Ying, namun hal itu menimbulkan kesalahpahaman. Xiaousu bertemu dengan iblis serigala. Untuk memenuhi keinginan Liu Ying, Yu Chi Longyan berjanji untuk menyelamatkan Xia Suhou dan melindunginya selama tiga kehidupan, bahkan saat dia diam-diam berada di sisi Liu Ying. Baru pada kehidupan keempatnya, ketika Liu Ying berinkarnasi sebagai Gu Qingyan, dia mulai mengetahui keberadaan Yu Chi Longyan. Dalam drama ini, ia berperan sebagai Tian Gu Xing atau Su Cian Sun. 2. The Journey of Chongzi Raja iblis Nilun dimusnahkan meninggalkan klan iblis yang compang-camping saat mereka melarikan diri ke alam fana. Chongzi murni dan baik hati, namun dia memiliki aura jahat yang kuat di dalam dirinya. Setelah diselamatkan oleh Chu Bufu yang abadi, dia bertekad untuk berkultivasi di Nanhua tetapi ditolak karena telah diramalkan bahwa dia akan menjadi iblis. Pada saat ini, Yang Mulia Luo Yinfan secara mengejutkan menerima Chongzi sebagai murid satu-satunya. Chongzi sangat bergantung pada Luo Yinfan dan hanya ingin berada di sisinya. Sebaliknya, Luo Yinfan berjanji untuk melindunginya. Sebuah konspirasi menyebabkan Chongzi di penjara dan Luo Yinfan tidak dapat melakukan apapun untuk membantu, yang menyebabkan kematiannya demi perdamaian. Di kehidupan keduanya, Chongzi datang ke Nanhua lagi. Luo Yinfan mengenalinya dalam sekejap. Untuk melindunginya, dia menyegel racun jahat di dalam dirinya dan menjaganya tetap dekat, sehingga melanjutkan hubungan mereka sebagai guru dan murid. Namun, tidak ada jalan keluar dari roda takdir. Chongzi sekali lagi menjadi sasaran banyak anak panah. Dalam kemarahannya, dia merangkul sisi iblisnya dan mencapai titik di mana dia tidak bisa kembali lagi. Nasib telah memainkan lelucon yang kejam pada sepasang kekasih yang bernasib sial. Yang satu adalah tuan terhormat yang memikul dunia di pundaknya sementara yang lain memiliki darah klan iblis yang mengalir di nadinya. Mereka dua insan yang tak berdaya namun jatuh cinta, tak berdaya berbalik melawan satu sama lain, namun mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari perasaan mereka. Bisakah cinta mereka menggoyahkan aturan langit dan bumi? Dalam drama ini Deng Wei berperan sebagai Cinka. Satu Till the End of the Moon Di era ketika iblis berkuasa atas para kultifator dan manusia, para tetua kultifator percaya bahwa sangat penting untuk mengirim seseorang kembali ke masa lalu untuk menemukan asal-usul Raja Iblis dan mencegah kebangkitannya. Li Susu menerima misi tersebut dan mengambil identitas fananya sebagai Yesiu, Putri Kedua Jendral Ye. Dia menikah dengan Tantai Jin, Pangeran Tawanan dan Raja Iblis masa depan, dan bertekad untuk menghancurkannya, menyadari bahwa di masa depan dia akan datang untuk membantai banyak orang. Namun sebagai saksi kehidupan masa lalu Tantai Jin dan naiknya kekuasaan, sebuah kisah tak terduga muncul, yang mempersulit pencariannya mereka. Dalam drama ini Deng Wei berperan sebagai Xiao Lin, Gong Ye Ji Wu, dan juga Shang Yu. Oke Bestie, itulah, top 5 drama Deng Wei. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bestie. Terima kasih telah menonton!